Oke kita cek setelah dilakukan proses pengeburan Kita cek diameter yang dihasilkan Ini ST60 Kita cek Terlihat di kamera pandai Garis 0 itu persis di 14 Artinya bahwa pengeburan yang dilakukan itu hasilnya sangat presisi Dan kalau kita lihat di bagian dalam sini Kita sentuh seperti ini Ini sangat halus Sangat halus ini Mencapai N6 Untuk mengetahui N6 Atau N berapa itu ada alat ukurnya sendiri ya Ada alat ukurnya Tapi ini kalau dirasa seperti ini Kalau kita rasakan seperti ini Ini insya Allah sudah mencapai N6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan Kita lanjutkan lagi baca di mesin bobot Kali ini kita akan belajar tentang pengeburan Yang pertama akan kita lakukan pengeburan menggunakan borsenter Kemudian yang berikutnya akan kita lakukan pengeburan Dan keduanya dengan menggunakan mata por ukuran 8 dan 13,8 Tujuan penggunaan dari dua macam mata por ini Untuk mencapai tingkat kepresisian yang lebih Jadi misalnya kita ingin mencapai lubang itu 13,8 hasil pengeburan Maka kita bor terlebih dahulu dengan por yang di bawahnya ini Di bawah 13,8 Ini saya punya nya 8 yang saya bawa ini Baru kemudian dia di bor dengan menggunakan mata por ukuran 13,8 Atau ukuran yang sesuai dengan yang diinginkan Itu yang pertama Kalau kita langsung menggunakan mata por yang diinginkan langsung ukurannya 13,8 Misalnya kita ingin mencapai 13,8 Kita borsenter sebentar Kita borsenter dulu dikit Kemudian kita langsung menggunakan ini Hasilnya nanti kurang presisi kalau kita ingin mencapai 13,8 Kemudian apabila kita ingin mencapai dengan tingkat kepresisian yang lebih tinggi Maka kita menggunakan alat bantu lagi Yaitu remer Remer atau bisa kita gunakan end mill Itu sama aja Ya kita gunakan end mill Jadi nanti di bor terlebih dahulu menggunakan 13,8 Baru kemudian digunakan remer untuk mencapai tingkat sesuaian yang diinginkan Remer yang saya bawa ini Suaiannya H7 Diameter 14 H7 Sehingga nanti diperkirakan 13,8 itu kan sisa 0,2 Sehingga kiri kanannya 0,1 Dan 0,1 karena ini getar bisa jadi itu dibawa 0,1 Dan diharapkan nanti hasilnya disamping pas 14 persis Sisi dalam hasil pengeboran itu akan halus Itu yang diharapkan Ya Jadi sekilas seperti itu Untuk melakukan pengeboran kita bisa menggunakan bor yang lebih kecil terlebih dahulu Baru kemudian bor yang D7 Atau kita langsung menggunakan bor yang D7 Dengan memberikan bantuan lubang sedikit menggunakan bor senter Ya Di samping bor senter ini bisa kita gunakan untuk awal pengeboran Bisa juga bor senter ini bisa digunakan untuk penahan dengan memberikan senter disini ya Oke kita lakukan pengeborannya Untuk pengeboran awal menggunakan bor senter ini Usahakan kecepatan RPM mesin Itu lebih tinggi Karena kalau dia rendah Ya misalnya 100 atau kisaran itu Ini rawan patah ini Jadi Jika kita menemukan Pengeboran menggunakan bor senter itu Kok cepat patah bisa jadi Karena tidak senter bisa Atau terlalu cepat masuknya bisa Atau putarannya ini kurang tinggi Jadi banyak faktor Di samping tingkat kekerasan dari benda yang dibor Ya kita harus memperhitungkan benda yang dibor Kecepatannya kemudian bahan dari senter bor ini Seirin dengan pengalaman kerja Pastinya kita akan lebih menguasai ini Meskipun kita tidak seberapa memahami tentang perhitungannya Untuk RPM yang kita gunakan saat ini Yaitu 755 755 Ini kita gunakan untuk Pengeboran menggunakan bor senter Kemudian nanti kita turunkan Untuk pengeboran selanjutnya Setelah dipastikan ini kuat Kita lakukan pengeboran seperti ini Tetap Filmnya dirasakan jangan sampai terlalu dipaksa Kemudian Sampai sekitar Dua per tiga Seperti ini Kemudian kita ganti Dengan Matabor yang berikutnya Jadi sekali lagi Bapak ulangi Bisa langsung menggunakan Matabor yang Dituju Misalnya 12 14 Bisa Tapi kalau lebih besar dari itu Ya di Awali dengan yang Diameter lebih kecil terlebih dahulu Jadi kalau melepas Ini ke arah sini Kalau ngencengin ke arah sini Ya Jadi ke arah mana ini Ke arah kanan Ke arah kirinya Dia ngencengin Usahakan yang dicekam Di daerah sini Sampai sini Sampai jumpa 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 kecepatan berikutnya yang dipakai 460 selamat menikmati 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 selamat menikmati